Halo teman-teman, sekarang kalian bisa bikin es krim yang enak super lembut seperti es krim waltz itu loh Mau tau gimana cara buatnya? Tonton videonya sampai selesai ya Nah pertama kalian siapkan 80 gram kental manis coklat dengan 2 saset coklat tos Sekarang kita buka kemasannya Dan kalian bisa ganti coklat tos ini dengan minuman lain yang kalian suka tapi menurut teteh ini yang paling cocok Setelah itu kita larutkan dengan 1 sdm air hangat Ini harus hangat ya teman-teman, jangan dingin atau jangan panas Tujuannya kalau panas biar nggak meleleh ketika dicampurkan dengan whipped cream Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata sampai benar-benar larut Nah buat kalian yang baru pertama kali banget mampir ke channel ini Jangan lupa ya untuk terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya ya Agar kalian jadi orang pertama yang dapat notifikasi ketika kita upload video baru Aduk-aduk terus sampai benar-benar larut dan tercampur rata Jadi semakin diaduk semakin tercampur rata nggak akan terlalu panas ketika dicampurkan dengan whipped cream Oke teman-teman, kalau sudah tercampur rata sekarang kita sisihkan Siapkan wadah yang agak besar Masukkan whipped cream, ini whipped cream bubuk kita pakai 100 gram Kemudian ini air es sebanyak 200 ml Mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang Ini kita mixer sampai mengembang kaku Waktunya sekitar 3-4 menit Atau tergantung petunjuk yang ada di kemasan ya teman-teman Nah, kalau sudah seperti ini Matikan aja mixernya Langsung masukkan larutan coklatos yang dicampurkan dengan kental manis tadi Nah, kalau kalian nggak suka terlalu manis Dikurangi aja ya untuk kental manis dan coklatosnya Kalau menurut TTC ini udah pas takarannya Nggak terlalu manis untuk takaran es krim Ini kita masukkan semuanya Dimixer lagi dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata Ini benar-benar simple ya teman-teman Setelah tercampur rata, es krim kita udah jadi Pokoknya sebenarnya nggak sampai 5 menit untuk proses pembuatan Kita matikan aja mixernya Dan sekarang kita aduk dulu Untuk memastikan benar-benar tercampur rata Baru kemudian kita tuangkan ke wadah Nah, ini sebenarnya belum bisa untuk dimakan ya es krimnya Karena belum benar-benar jadi es krim Paling bisa ini untuk topping kue atau apalah gitu Cuma ini sekarang biar jadi es krim Kita masukkan ke wadah kedap udara Atau wadah apa aja yang kalian punya Ini kita masukkan ke freezer Kurang lebih sekitar 5 jam Atau bagusnya itu semalaman Jangan lupa ditutup Langsung aja sekarang kita masukkan ke dalam freezer Kalau teteh dimasukkan semalaman ya teman-teman Biar hasilnya oke Nah sekarang udah semalaman nih teman-teman Kalian bisa lihat sendiri dong Teksturnya bagus banget kan Lihat deh Benar-benar mirip teksturnya dengan es krim wals Dan tentunya rasanya benar-benar mirip Jadi saran teteh sebaiknya Agak lama untuk disimpan di freezer Biar hasilnya sebagus ini Gimana teman-teman Gampang banget kan cara buatnya Jangan lupa coba di rumah ya Oke teman-teman Selamat mencoba di rumah Semoga berhasil Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya